Bintang sinetron Roger dan Warta ditangkap petugas kepolisian sektor Pulau Gadung, Jakarta Timur, Senin dini hari. Ia ditangkap saat menggunakan narkoba di dalam mobil. Polisi menangkap Roger dengan barang bukti narkoba jenis heroin seberat 15,7 gram beserta jarum suntik dan ganja kering. Berdasarkan keterangan Kapolres Jakarta Timur, Komisaris Besar Polisi Mulyadi Kaharni, Roger ditangkap saat tergeletak di dalam mobil. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan, hasil tes urin Roger positif menggunakan narkoba. Polisi juga sudah menetapkan Roger sebagai tersangka dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.